Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepenggula eropet terbaru lagi. Tetapi sebelum ke videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan event terbaru lainnya. Berita pertama itu, Barcelona siap nyiko Real Madrid, ering Haaland jadi target. Real Madrid, santa dikabarkan bakal menggait ering Haaland ke Santiago Bernabéu. Namun sebagai rival, Barcelona tak ingin diam saja dengan kabar tersebut, dan siap untuk menganggung payos-belangos mendatangkan ering Haaland. Haaland merupakan investasi yang bagus, karena kemampuannya masih bisa berkembang lebih baik, dan kelasur Riz Haaland akan aktif di musim panas 2022, yaitu sebesar 6.8 juta pounds. Sang agen Mino Real Madrid beserta Ayah Haaland sempat kelihat di bandara Barcelona. Di dua, keduanya telah membicarakan kemungkinan Haaland berlabuh di Camp Nou. Beberapa hari yang lalu, Marcia melaporkan, kalau kedua pihak kembali bertatap muka. John Laporta selaku Presiden Corp saat ini ketahui, menanyakan kasnipnya membawa Haaland ke Spanyol kepada Rayola. Berita asli kayaknya yaitu, Tuhan sebut primarik tak adil ke Chelsea. Chelsea mesti berjuang merauk 3 poin dalam melaton Kastonvila. Dengan pemain-pemain yang diturunkan dalam kondisi dipaksakan, ada cedera-cedera baru. Chelsea menang 3-1 di markas Aston Villa, Senin dini hari, pada laga, boxing dia di Liga Inggris. Partai ini sekaligus menandai kembalinya Lukaku selepas absen akibat Covid-19. Selain mencetak gol, ia juga memenangkan penalti setelah masuk oleh pemain pengganti. Namun, kemenangan ini mesti dibayar mahal oleh Chelsea. N'Golo Kante dan Diego Silva mengalami cedera di Villa Park. Thomas Tone mengerti bagaimana primarik tak berlaku adil kepada timnya. Mereka mesti terus bermain, meski ada sembah kasus positif Covid di dalam tim. Sehingga, membelani pemain lain yang bisa bertanding, karena squad menipis. BBC mencatat, bahwa itu berarti Chelsea sudah memainkan seluruh 8 pertandingan di semua ajang pada bulan Desember ini. Berita selain yaitu, bagaimana nasibah sedepan Pak Pogba di MU, jadi pindah atau bertahan? Manager MU Rafa Raktik mengalami berbicara banyak mengenai masa depan gandang Paul Pogba, yang akan habis kontraknya pada akhir musim ini. Hingga kini, belum ada sepakatan soal kontrak baru yang terjalin antara kedua belah pihak. Artinya, Pogba bisa pindah ke tim lain, dan MU tak akan mendapat apa-apa dari kepergian sang bintang. Pogba sendiri sangat dikaitkan dengan sebuah tim besar Eropa, mulai dari Real Madrid, PSG, hingga Juventus. Sang pemain hingga kini masih bungka mengenai masa depannya. Raktik mendapat pertanyaan dari jurnalis soal masa depan Pogba di supportnya. Ia pun gak memberi jawaban atas pertanyaan itu. Alih-alih demikian, ia justru menegaskan fokusnya untuk buat Pogba cepat kembali dari cedera. Berita seletnya itu, Dapat Torres, tapi Barcelona masih didamkan Sterling. Barcelona dikabarkan masih mengidamkan Winger City, yaitu Triumph Sterling. Meski mereka sudah berhasil memboyong Ferran Torres. Barcelona berusaha membina sekuatnya di bawah suan Xavi. Salah satu area yang difokus pembenaran adalah lini serang. Barcelona masih sudah mendatangkan Ferran Torres. Namun kabarnya, mereka masih belum puas mencari Winger baru. Barca pun dikabarkan masih mencari jasa Rame Sterling. Xavi adalah pengagum berat dari Sterling. Di sisi lain, City sendiri disebut siap menjual sang Winger. Jika sang pemain, tak bersedia perpanjang kontraknya. Sterling dikabarkan siap bermain di luar Inggris. Berita seletnya itu, Arsenal betul playmaker. Pilih Pekotinya bakal kembali ke Primer League. Keinginan Arsenal membawa Pilih Pekotinya diberhasilkan nampaknya bukan sekedar rumor. Benjamin Ganes dikabarkan bakal memajukan proposal penawaran kepada Barcelona untuk membangun kembali Pekotinya ke Primer League. Pekotinya sudah masuk dalam naftar juga Barcelona setiap musim panas lalu. Tim katalan itu dikabarkan ingin menjual sang pemain karena penampilannya yang tidak maksimal. Diganes pencana penawarnya dalam waktu dekat ini. Arsenal memang tengah membutuhkan playmaker baru. Stock playmaker mereka saat ini masih kurang memadai. Arsenal tidak akan langsung membeli Coutinho. Mereka bencana penjaman terlebih dahulu selama 6 bulan. Jika selama penjaman Coutinho tampil apik di skor Arsenal baru diguners akan mempermanenkan jasanya. Berita selanjutnya itu cari back tengah milan jadikan buat malas sebagai target nomor 1. Asmen dikabarkan tengah mencari back tengah baru. dan menjadikan sempurna dari Lille sebagai target nomor 1 untuk busa transfer Januari mendatang. Tujuan utama minan sempurna transfer bagi Bukal Januari memang adalah untuk menoles lini pertahanan. Dan target utama mereka adalah bootman dari Lille. Pemain bandar itu sejatinya memiliki bandar tinggi di kisaran 30 juta euro. Mengingat usainya masih sangat mudah yaitu 21 tahun dan potensi besar yang dimilikinya. Kena tidak demikian dengan agaknya bisa memanfaatkan buang baik mereka dengan Lille untuk berupaya memenangkan perburuan bootman atau dengan menawarkan formula transaksi yang menarik agar Lille bersedia melepas bintang mereka. Berita selanjutnya itu terpinggirkan di Arsenal NC Matelnest mendekat KS Roma. Roma mencoba sepakatan untuk rakrut NC Matelnest dari Arsenal. Gandang berusia di 4 tahun itu mencoba peruntungan Italia dari 100 pinjaman Pajlino Mori mendatang setelah kala bersaing dengan pemain lainnya di Arsenal. Gio Somorinya melihat Matelnest sebagai pemain sebab bisa di lingkungan tengah dan itu memberinya tambahan kualitas yang dibutuhkan Roma. Dia membuat 83 penampilan selama 3 musim di Arsenal. Tetapi kala bersaing Jakarteta mengambil alih peran manajer. Matelnest nanya tampil sebaik sekali di musim ini. Berita selanjutnya itu Manchester United menutur kipar Hasan Villa Emiliano Martinez. Kipar Hasan Villa Emiliano Martinez dikabarkan masuk ke dalam daftar saluran keeper potensial untuk MU. Sejak bergabung ke Hasan Villa dari sana pada September 2020, Martinez merupakan pemain paling konsisten di Liga Inggris. Pada musim ini, Martinez tampil nambat sekali di Liga Inggris. Kontraknya akan berada di tahun 2024. Dilansir dari Listar, Martinez dianggap oleh pihak dari Devil sebagai kandidat yang sangat cocok untuk memiliki penombor 1 di Old Trafford. Jika daya pergi, Emiliano Paksa mendatangkan Martinez dengan tangannya senilai 50 juta pounds.